Intro Saudara-saudariku, umat paroki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun dan secara umum untuk umat Kusman Pangalpinang Tahun Komunio tahun 2020 ini dijadikan oleh Bapak Uskup Pangalpinang menjadi Tahun Komunio Dalam rangka membuka Tahun Komunio ini Bapak Uskup kita Monsinyur Adrianus Sunarko OFM menyampaikan surat gembala sebagai berikut Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus Semoga Tuhan memberimu damai sejahtera Semoga pulau-pulau bersuka cita Setelah pada tahun lalu berupaya membangun hidup yang berpusat pada Kristus Selama tahun 2020 ini kita akan memberikan perhatian pada upaya membangun Komunio Komunio, persekutuan, persaudaraan Berpusat pada Kristus dan membangun Komunio adalah dua hal yang berkaitan sangat erat Kalau hidup seseorang makin berpusat pada Kristus Ia akan menjadi pribadi yang bersaudara Mengupayakan persekutuan dan bukan perpecahan Upaya membangun Komunio juga berkaitan langsung dengan alatritunggal yang kita imani Alatritunggal hidup dalam persekutuan kasih Maka gereja juga harus hidup dalam persekutuan kasih Demikianlah gereja nampak sebagai umat yang disatukan berdasarkan kesatuan Bapak dan Putra dan Rokudus Sebagaimana yang disampaikan dalam dokumen Fatikan kedua dalam Lumen Gentium artikel 4 Di dalam gereja umat awam, para religius, biarawan-biarawati dan klerus, diakon, imam, uskup, paus Saling mengakui dan menerima sebagai saudara-saudari Dengan menganut teladan Tuhan, para gembala gereja Saling mengabdi, melayani umat beriman lainnya Sedangkan kaum beriman dengan suka hati Bekerja sama dengan para gembala dan guru mereka Sebagaimana juga ini disampaikan dalam dokumen konsilifatikan kedua Dalam Lumen Gentium artikel 32 Guna mengisi tahun komunion ini saya mendorong Agar kita semua, masing-masing pribadi, keluarga, KBG-KBG Komunitas-komunitas basis gereja Kelompok kategorial, paroki, komisi, sekolah, rumah sakit, asrama, komunitas pasturan, dan lain-lain Merancang secara aktif, kreatif, aneka kegiatan Guna meningkatkan mutu komunio Persekutuan di antara kita Paling tidak ada tiga aspek yang perlu diperhatikan A yaitu aspek pemahaman Perlu dirancang kegiatan-kegiatan Yang meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang komunio itu sendiri Misalnya melalui pertemuan di komunitas-komunitas basis gereja atau KBG Dalam seminar, dalam diskusi, dan lain-lain B, aspek mensyukuri dan merayakan Sepantasnya kita juga bersyukur Atas persekutuan dan persaudaraan yang sudah ada di antara kita Syukur itu dapat diungkapkan dan dirayakan Dalam pertemuan-pertemuan Dalam doa-doa, dalam ekaristi, dan sharing injil dengan tema komunio Dengan siara, rekreasi, dan lain-lain C, aspek mewujudkan Kita perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas persekutuan kita Melalui sikap dan tindakan-tindakan yang konkret Kerjasama, saling melayani, memperhatikan yang lemah, yang sakit, yang tua, yang miskin, dan lain-lain Mengupayakan juga rekonsiliasi atau perdamaian Membangun komunio tentu saja meliputi banyak aspek Tetapi saya ingin mengajak kita sekalian Untuk memberi perhatian khusus pada dua ciri ini Komunio yang berbelas kasih Murah hati khususnya pada yang lemah dan menerita Dan komunio yang rahim Yang saling mengampuni Dan mengupayakan rekonsiliasi bila diperlukan Dua ciri ini penting Karena berkaitan langsung dengan sifat inti Dari Allah Tritunggal yang kita imani Paus Franciscus mengingatkan kita tentang hal ini Dalam homili malam Natal 2019 yang lalu Natal mengingatkan kita Bahwa Allah senantiasa mengasih kita semua Bahkan yang paling buruk dari kita Pada saya, Anda, masing-masing dari kita Ia berkata hari ini Aku mengasih kamu Dan aku akan selalu mengasih kamu Karena kamu berharga di mataku Allah mengasih kamu bukan karena kalian berpikir Dan bertindak dengan benar Ia mengasihmu secara tulus dan sederhana Kasihnya tanpa syarat Mungkin kamu memiliki pendapat yang keliru Melakukan banyak kesalahan Tuhan tetap mengasihimu Betapa sering kita berpikir bahwa Allah itu baik Jika kita baik Dan Allah menghukum kita bila kita bersalah Namun Allah tidak seperti itu Kendati semua dosa kita Ia senantiasa mengasih kita Kasihnya tidak berubah Itulah rahmat yang dianugrahkan Natal kepada kita Apa yang disampaikan ini adalah suatu yang penting sekali Bapak suci mengingatkan kita akan sifat inti Dari Allah teritunggal yang kita imani bersama Allah itu adalah kasih yang murah hati dan maharahim Kalau kita ingin menjadi gereja yang dijiwai ala teritunggal Maka kita pun perlu mengupayakan Agar gereja kita memiliki wajah yang penuh kasih Murah hati Berbelas kasih dan maharahim Karena itu Saya sungguh Mendorong kita semua Untuk mencari dan menemukan cara-cara yang kreatif Agar wajah gereja Kuspan Pangal Pinang Menjadi makin murah hati dan maharahim Semoga melalui upaya kita bersama Siapapun yang berkunjung ke wilayah Keuskupan kita Langsung dapat mengalami dan merasakan Bahwa kita adalah gereja yang berbelas kasih Yang murah hati Penuh kerahiman Komunio yang murah hati Secara konkret berarti Bahwa para anggotanya memiliki kepekaan Dan perhatian satu sama lain Rela berbagi dan memberi Dana, waktu, talenta Khususnya bagi mereka yang lemah dan menderita Di dalam kelompok kita Dalam keluarga Komunitas-komunitas basis gereja Atau KBG Paroki dan lain-lain Selalu saja ada yang lemah Yang menderita Yang perlu diperhatikan secara istimewa Janganlah kita lupa Bahwa Yesus memuji Orang Samaria yang murah hati Bagi saudaranya yang menderita Kita temukan itu dalam Injil Lukas Bab 10 Ayat 25 sampai dengan 37 Komunio yang rahim secara konkret berarti Bahwa para anggotanya bersedia saling mengampuni satu sama lain Marilah mengisi tahun komunio ini Dengan mengupayakan perdamaian Rekonsiliasi dengan saudara-saudari Atau kelompok yang masih berselisih Sebab itu Jika kau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah Dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau Tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu Kita temukan itu dalam Injil Matius Bab 5 Ayat 23 sampai 24 Saudara-saudari yang terkasih dalam krisis Sambil mengucapkan selamat memasuki tahun Komunio Saya ingin mengakhiri surat gembala ini Dengan mengutip ajaran dari Paus Franciscus Tentang wajah Komunio gerejawi yang beliau harapkan Dalam audiensi umum 28 Agustus 2019 Paus Franciscus mengajak kita untuk belajar Dari jemaat perdana yang menyebut gereja sebagai rumah sakit lapangan Yang menerima orang-orang yang paling tidak berdaya Hal serupa sudah pernah disampaikan beliau dalam seruan apostolik Evangelii Gaudium Saya lebih menyukai gereja yang memar Yang terluka dan kotor karena telah keluar di jalan-jalan Daripada gereja yang sakit Karena menutup diri dan nyaman Melekat pada rasa amannya sendiri Dalam evangelis Gaudium Artikel 49 Janganlah kita menjadi gereja yang tertutup Dalam struktur-struktur yang memberikan kita rasa aman palsu Dalam peraturan-peraturan Yang menjadikan kita hakim-hakim yang kejam Dalam kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita merasa aman Sementara di luar pintu kita Orang-orang sedang kelabaran Dan Yesus tidak lelah-lelahnya Bersabda kepada kita Kamu harus memberi mereka makan Itu dalam Injil Markus 6 ayat 37 Yang juga ditekankan dalam Evangelii Gaudium Artikel 49 Semoga gereja Kuswan Pakal Pinang Pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, KBG-KBG Kelompok-kelompok kategorial paroki Unit-unit pastoral makin bertumbuh menjadi gereja yang murah hati Yang berbelas kasih dan maharahim Tuhan memberkati kita semua Surat Gembala ini dituliskan di Pakal Pinang 12 Januari 2020 oleh Monsinyur Adrianus Sunarko OFM Uskup Kusupan Pakal Pinang Dan saya menyampaikannya ini Romo Cristiano Widodo Pastor Yusis Kusupan Pakal Pinang Pastor Paroki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!